Kabah sukejaya purnama ini yang di ditambah kita selalu bersama Selalu diwarnai dengan aksi masa, selain itu perhatian dan tekanan publik juga besar Kemudian bagaimana suasana psikologi hakim dalam persidangan seperti ini? Kita tanyakan langsung kepada mantan hakim, Kang Asep Irwan Iryawan Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami Kang sebenarnya kalau sebagi seorang hakim yang duduk di persidangan Yang sangat dinanti oleh publik, di mata publik begitu Pressure-nya itu seperti apa sih? Gak ada urusan, tekanan, kan ada istilah Jangankan tekanan, jangankan demo, ya mau guling-guling Kan langit runtuh pun hakim gak takut harus diputus Bangangin langit runtuh pun bagi hakim diputus Walaupun kasus besar seperti yang ini Ada urusannya bagi hakim Hakim itu hanya lihat fakta, kan hakim memutus ada rasio desiden dinya Apa? Satu, fakta keadaan persidangan beserta alat bukti dan dasar pertimbangan Di luar itu, sering saya katakan, persetan Jadi selama pengalaman gak pernah ada rasa pekat Jadi kalau ada hakim tertekan, dipengaruhi luar dalam, jangan jadi hakim Jadi Christine Hakim atau Irfan Hakim Jadi mungkin adalah sikap idealis seorang hakim, matan hakim, asap begitu Tapi prakteknya seperti apa? Apakah mereka merasa tertekan, terintimidasi? Ini ketua majelisnya hafal persidangan, bonek, saudara Inung Jodwi Arso, Budi Santi Arso ini kan dikenal Dia di kalangan dengan mata elangnya dan beberapa temen mengenal Dia, supaya anda tahu, beberapa kali sidang, dia ngangkutan umum Turun dari bas, supaya gabung sama demo kok Hari sidang kemarin itu sama, dia gabung dengan orang, gak tahu itu majelisnya Bayangin, yang suka demo, dia gak tahu ada hakimnya di tengah-tengah demo Tolong dicatat Hmm, tapi kalau Kang Asep sendiri, pernah gak ada pengalaman seperti ini? Enggak, kita jadi hakim itu, gak ada urusan Kita kan mengadili terdakwa, apa terdakwa ini peristiwanya memenuhi unsur pidana atau enggak? Musiapapun pelakunya, saya kan sering mengadili perkara besar Bunggung-gunggung NURBI, konglot-konglot besar, pejabat, perkara banyak Enggak pernah dipikirin, yang diadil itu depan hukum sama Siapapun, gak ada urusan Justru kalau hakim karena tekanan, karena pengaruh di luar hukum, jangan jadi hakim Tapi kalau misalnya Kang, dengan kasus sebesar ini, begitu dengan tekanan publik sedipikan besar Tidakkah seorang hakim merasa bahwa misalnya dia memutus sesuatu yang melawan arus opini publik Rasa terancam tidak nyawanya? Enggak ada, enggak ada opini publik yang terjadi itu fakta persidangan Kalau hakim karena opini publik, ya kalau jangan jadi hakim sekali berkali-kali Tidak ada, terancam besok pun ada urusan, kan terasa katakan di awal Langit untupun hakim enggak akan takut Walaupun misalnya, ini karena sudah jadi selebriti di mata publik begitu Dia jadi, apa ya, kadang-kadang bisa jadi antagonis juga gitu di masyarakat Seperti contohnya nih waktu hakim O.J. Simpson Hakim Ito, waktu itu Dia keluar saking takutnya Karena dia itu banyak sekali yang menghujat Bahkan mengancam, dibunuh sekalipun Ini perlu diingat deh, sistemnya berbeda Kita yang reseksen sama kontinental Karena yang menentukan salah atau tidak itu sistemnya adalah juri Sebenarnya mungkin berbeda dengan pendapatnya Tapi di kita kontinental yang menentukan benar, salah, dan strafmat Berapa hukuman atau tidak adalah hakim Sejak hakim adalah sesungguh untuk apa? Mengadili, menerima, memeriksa, memutus Memutus tadi ada empat hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim Tapi kita juga tidak bisa menasbihkan fakta bahwa hakim-hakim di Indonesia Fakta bahwa ada hakim-hakim Tidak semuanya bersih Tidak, fakta bahwa ada hakim-hakim yang di luar Bukan sebagai layaknya seorang hakim Kita harus akui Tapi beberapa hakim yang saya kenal yang nantar Dari perkaranya kasusnya pahok Saya tahu persis Maka hakim-hakim yang tidak akan tergoda Dan tidak akan takut sama tekanan Ini ada pendapat menarik nih Berdasarkan pendapat dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri Salah satu faktor yang berpotensi mengganggu independensi hakim Adalah faktor sikap atau perspektif hakim Misalnya di Amerika Serikat Hakim yang konservatif akan menolak permohonan Aborsi atau pernikahan sejenis Betulkah faktor perspektif Atau sikap terhadap suatu kasus itu akan berpengaruh Sekali lagi Bahasa hukumnya ada hakim berdasarkan etos, logos, patos Tidak boleh perasan di luar itu Sekali lagi Rasio desiden dinya hanya itu Sekali lagi Fakta, kejadian Berserta alat bukti dan dasar hukum Apalagi pidana Dikenal aja selegalitas Tidak boleh hakim keluar dari aturan main Sekali lagi dipatok Jadi kayak kacamata kuda Jadi kalau hakim dipengaruh oleh Pemikiran-pemikiran lain Sekali lagi tidak bisa Hakim itu jelas ada patokannya Paling gampang lah Ahok itu menurut permusuhan Kebencian Penyalahgunaan Atau penodaan Bukan penistahan Sekali lagi Hanya itu patokannya Itu melakukan atau tidak Parameternya jelas dengan alat meter Apa parameternya Alat bukti yang sah Sekali lagi Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan cerdaqwa Hanya itu batasan bagi hakim Ini faktanya Pak ahok melakukan gini Masuk tidak dengan alat bukti Hakim itu tidak boleh Oh ini kata menangkut masa besar Menangkut pemilu Kalau diputus bebas gini Diputus hukum begini Gak boleh hakim berpikir begitu Menyangkut gak Dia sebagai misalnya Hakimnya warga Jakarta Yang terkena misalnya Dia merasakan dampaknya gitu Punya pak ahok Jadi gubernur Misalnya Jadi secara pribadi Juga ikut menilai begitu Ketika dia memutuskan bersalah atau tidak Saya pernah jadi hakim Di daerah Selat Mata Selatan Dika dikasihkan Tapi gak ada urusan Gak ada urusan Saya putus ya Bebas ya Bebas ya Lepas ya Menang ya Menang ya Kalah ya Kalah Yang dilakukan oleh Sudara di WIRSO Sepengatuan saya Dan beberapa anggota disitu Sekiranya sikapnya sama Ini kebetulan majelis Termasuk kategori Hakim-hakim baik Kan saya percaya penuh Terkait dengan Ini sidang yang tidak Disiarkan secara langsung Sebenar Ada pendapat yang mengatakan Bahwa untuk melindungi Independensi dari saksi Apakah ini juga Untuk melindungi Security Dan independensi Dari hakim Sekarang lagi Sidang itu Ya Dinyatakan dibuka Dan terbuka untuk umum Dibuka dimulai Terbuka silahkan publik datang Ini adalah ruang sidang Kenapa enggak lah Baca ICPPR Ya Sekali Pasal 14 Ayat 1 Sekali lagi Media dan Demi keamanan Degi moralitas Sekali 14 Ayat 1 Bahasa Inggris Anda lebih pintar Bahasa Inggris Saya enggak begitu paham Jelas Bagaimana pembatasan media Ada surat keputusan Menteri Kehakiman Tahun 83 Bagaimana pengambilan Gambar Bagaimana perekaman Harus izin Ketua Majelis Dasar hukumnya jelas Apalagi kalau bicara kuat Tidak boleh saling berhubungan Bersatu sama lain Lebih jauh lagi Tadi kasus satu kasus kan Negara-negara berada Eropa Anda pernah ada Eropa Pernah ada Amerika Enggak ada yang siaran langsung Bar-bar Kalau siaran langsung Jadi hanya di sketsa Begitu kan Kalau di Amerika Sketsa Kemudian Enggak ada Jadi kebetulan Saudara Budi ini Membalikan kepada Marwahnya sidang yang benar Bukan sidang yang sebelumnya Suka rame-rame itu kan Yang ingus sama Air mata keluar itu kan Budi kan jelas tegas Mengatakan sidang Tidak ada apa-apa Di ruang sidang kan tertib Tegas kan Sekarang Sidang itu bukan untuk Membunuhi kebutuhan publik Untuk mengadili pahok Pahok itu bersalah atau tidak Bukan untuk publik Mengadili Mengadili Membunuhi kemeriksa Terdakwa Yang didakwa oleh jaksa Melanggar pasar ini atau enggak Itu persoalannya Sekarang publik mau apa Nanti kan diputuskan Pasalnya kan Tidak hanya media Yang pada waktu sidang Sidang yang keempat kemarin Tidak diperkenankan Untuk merekam Bahkan KY pun Tidak diperkenankan Untuk merekam Nah Saya bertegas KY KY itu baca Konstitusi Undar 145 Dia adalah urusannya Bukan urusan teknis Sidang ini teknis Hukum acara rejimnya Bukan urusan teknis Ngapain yang merekam Pertanyaan saya Ngapain juga hari ini Ketua KY datang Kenapa sidang lain Nggak datang Pertanyaan saya Ini menaik perhatian Ini menaik nanti Bukan kasus Ahok kok Apa perekaman Kan ada berita acara sidang Itu otentik Kalau salah Kalau ada penasihat hukum Ada jaksa Apa-apaan ini Ini berdasarkan hakim Tidak diganggu oleh KY Ini artinya Bukan polisi Hakim Ini artinya Hakim sebenarnya Memiliki pemenang Untuk menentukan Apakah terbuka dan tidak Dan secara psikologis Sebenarnya tidak terganggu Dengan adanya gangguan Dari luar itu Jadi selama ini kan Jika aman-aman saja Hakim selalu marahin Itu sinopil kan Yang marahin sidang kedua Ketika baca putusan komentar Yang dimarahin Jangan komentar putusan Itu lakukanlah Sudara Budi Ketua Majelisnya Dan hari sidang keberapa Juga sempat marahin juga kan Luar sidang aman Terkendali Jadi adanya KY juga Sebenarnya nggak mengganggu Dia bukan polisi hakim loh Dia etik hakim Kalau etik misalkan Hakim selingkuh Hakim dan sebagainya Silahkan Tapi ketika acara sidang Jangan coba-coba Kaim waksimu wilayah teknis Ini setengah kuat Tapi sekali lagi Baca sekali lagi Konvensi internasional Terdiratifikasi Menjadi undang-undang Nomor 12 2005 Keputusan Menteri Kehakiman Kebiasaan Kemudahan kode etik hakim Di dunia Tidak ada layak itu Singkat aja gang Singkat terakhir Bagaimana psikologi hakim Ketika menghadapi Kasus yang Memakan perhatian publik Sebesar ini sekarang Cue EGP Baik Terima kasih banyak Keng Aset Waktunya pada Malam hari ini Kita akan kembali ke topik Kedua ini nanti Akan ada mega korupsi Proyek IKTP Yang terbongkar Kemudian Setelah ketua DPR Tanda Panto ini Memberikan saksi Pelapor Pedri Kasman Yang juga sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Mengakui dasar pelaporannya Adalah cuplikan rekaman Video Sepanjang 13 detik Ia juga menegaskan Bahwa video tersebut Asli Dan kita tegaskan Bahwa video itu Asli Dan sudah diuji Oleh pus lapor Mabes Polri Itu Dia sempat mempersoalkan Ada kelimat Dalam laporan saya Di Polda Saya katakan Laporan itu Hanya pintu masuk Kesaksian yang sebenarnya Adalah Apa yang ada Di ruang persidangan Yang dipermasalahkan apa Pak? Ya hanya persoalan Ejaan tadi ya Pak Dibohongi oleh Surat Al-Maidah 51 Itu aja Pak tadi kan Pengacara sempat mempermasalahkan Karena Bapak Tidak karifikasi dulu Ke Pak Ahok Ataupun Tabayun Ya kan sudah saya belaskan Tabayun itu Konteksnya berbeda ya Ini kan kasus hukum Kasus hukum ini Gak ada tabayun-tabayunan Gitu ya Kasus Kalau persoalan Hubungan antar pribadi Gak ada masalah Saya keluar tadi juga Persalaman kok Dengan terdakwa Dengan seluruh pengacaranya Jadi kasus hukum Dengan hubungan Antar manusia Itu berbeda Kursus hukum Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Humphrey S. Jemaat Menyatakan Keterangan saksi pelapor Pedri Kasman Tidak sinkron Sebab saksi pelapor Mengacu kepada Video rekaman Pidata Ahok Yang tersebar Di media sosial Dibohongi oleh Al-Maida Sedangkan di BAP-nya Dia kata pakai Nah itu dipertanyakan Kenapa berbeda Antara laporan Sama berita acara Tapi dia bilang Sama saja Nah Makanya itulah Tadi kita tanyakan Apakah Waktu dia Buat Laporan itu Ya Dia memakai sumber Dari Bu Yani Yang memang Tidak ada kata Pakainya Dan dia mengatakan Bahwa awalnya Dia tidak kenal Sama Bu Yani Tapi setelah ditanya Lebih lanjut Ya Ternyata dia Memang Pernah Ya Berkenalan Dan juga Berhubungan dengan Bu Yani Tapi dia bilang Si Bu Yani Bu Yani Nah itu setelah Katanya dia buat Laporan Dan memang kita Mendapatkan Fotonya dia Katanya Bu Yani Itu Bu Yani Pernah Dan juga datang Ke kantor Apa Pemuda Muhammadiyah Di Jalan Menteng Itu satu Yang dipersoalkan Langsung oleh Pak Aok Itu berkaitan dengan Katanya dia bilang Dia tidak punya akses Ya Karena ditanya apakah Dia tidak mau melakukan Klarifikasi Dia bilang dia tidak punya akses Untuk berhubungan dengan Apa Pak Aok Nah Tetapi Tadi kan Sudah dijelaskan Bahwa PP Pemuda Muhammadiyah ini Itu sebenarnya Hubungannya Sangat dekat Dengan Pak Aok Karena Pak Aok Sering diundang Dalam diskusi Dan juga Ya Pak Aok ini Malah dijadikan Role Model Gubernur yang baik Ya Itu dinyatakan sendiri Oleh ketua Pemuda Muhammadiyahnya Yaitu Daniel Sima Juntak Begitu Sinkron ini Ya Tentu kita nanti Akan Meliti lebih lanjut Ya Apakah Dia Tidak sinkronnya Karena dia pakai Itu Video Yang Di Lagi Apa Dihudah Oleh Bu Yadi Karena dia Mengaku Tidak Diambil Dari yang Punya Bu Yadi Nah Kalau memang Ternyata Itu dari Bu Yadi Tentu ini Menjadi Dasar Untuk Adanya Keterangan Palsu Dia Di Pengadilan Akan ada Proses hukum Terhadap Saksi Petri Ini memang Laporan yang Hanya Melihat Ya Sepotong Aja Mengenai Soal Al-Maida Padahal Tadi Sudah Ditanyakan Juga Bukankah Sebelum Langsung Bicara Mengenai Al-Maida Itu Ahok Sudah Mengemukakan Bahwa Ini Hanya Cerita Untuk Katakanlah Memotivasi Memberikan Semangat Bapak Bapak Ibu Sekalian Dan Dia Tidak Bicara Mengenai Soal Agama Di Dalam Samutan Nikluan Seribu Dia Bicara Mengenai Program Jadi Kalau Dilihat Benar-benar Soal Agama Itu Hanya Omongan 13 Detik Mengenai Al-Maida Hanya Terima kasih Ya Yang sering Menjadi Perhatian Publik Dan Juga Pertanyaan Publik Adalah Bagaimana Suasana Psikologi Seorang Hakim Ketika Menyidangkan Kasus Yang Besar Dan Agar Dia Terhindar Dari Tekanan Masa Dan Juga Opini Publik Pengen Melihat Jalan Persidangan Dan Bagaimana Melihat Hakim Ini Bisa Betul-betul Fair Di mata Publik Tapi